Salam, bertemu kembali di pertemuan pertama kompetitif dasar 2 kelas 11 Nilai-nilai sudah Bapak kumpulkan yang kita pelajari di KD pertama Dari nilai spiritual, nilai sosial, nilai pengetahuan, dan nilai praktik Kalian bisa melihat laporan Bapak Dan bagi yang merasa bahwa nilainya masih perlu diperbaiki Silakan segera dilengkapi tugas-tugasnya Dan perbaikan bisa dilakukan Mari kita berdoa Bapak Surgawi, terima kasih kami mengucap syukur Karena kami sudah dipertemukan dan diperbolehkan untuk melanjutkan PCC di pertemuan yang kedua ini Di KD yang kedua ini Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak menunjukkan buku materi dan penilaian Buku masih kita gunakan tetap buku paket yang sudah kalian pinjam di perpustakaan Mengenai materi, kita akan menganalisis nilai-nilai Kristiani dalam pernikahan Kristen Atau kehidupan keluarga Kristen Dengan demikian, mulai dari muda ini kalian bisa menghayati nilai Kristiani dalam keluarga Terkait dengan ayah ibumu saat ini Lalu itu juga dapat mewujudkan nilai-nilai Kristiani di dalam rumah tanggamu Dalam kehidupan kamu sehari-hari di rumahmu Dan Bapak meminta kalian untuk menunjukkan suatu karya Yang terkait dengan nilai Kristiani sebagai nilai praktek Itulah proses pembelajaran di KD kedua yang akan Yang kalian harus ikuti sejak sekarang sampai pertemuan lima mendatang di kompetisi dasar kedua Mengenai materinya ada di bab 5 Yang judulnya pernikahan dalam perspektif Kristiani Bacalah baik-baik bab 5 ini secara mandiri Kalian akan menemukan penjelasan tentang persiapan pernikahan Dan bagian ini akan Bapak ulas secara sepintas Melalui role play yang akan dilakukan oleh kakak kelas kamu Dan kalian bisa menilai pentingnya persiapan pernikahan Demikian juga nanti kalian akan memahami tentang hakikat pernikahan Kristen itu seperti apa Terkait dengan keadaan masyarakat Faktanya, kenyataannya di tengah-tengah masyarakat itu sering terjadi Banyak hal Dimana keluarga-keluarga itu mengalami perceraian Ya, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Sehingga dampak itu juga bukan hanya ke keluarga itu Tapi juga ke masyarakat dan kehidupan bangsa dan negara Karena banyak keluarga-keluarga di Indonesia itu Keluarga yang tidak memiliki dasar atau fondasi yang kuat Sehingga mudah hancur atau mudah bercerai Atau mudah mengalami krisis dan sebagainya Dan tidak bisa menghadapinya dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. 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 Amin.